Sampai jumpa di video selanjutnya. Polisi kemudian mendapatkan bukti hasil visum tuduhan tersebut ya visum. Pasti kita akan melakukan visum. Karena yang dilaporkan adalah KDRT. Jadi untuk bukti dan faktanya adalah visum, tutur AKP Nurma Dewi. Usai bukti terkumpul, nantinya saksi-saksi dalam waktu dekat segera diperiksa. Secepatnya, setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi juga harus kita periksa, ujar AKP Nurma Dewi. Atas laporan tersebut, Rizky Bilar terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sangkakan UUD KDRT 023 tahun 2004, tuntutan paling tinggi 15 tahun, pungkasnya. Isu soal KDRT itu muncul setelah Lesti Kejora menuduri si Bilar selingkuh. Dalam laporan resmi yang dirilis Polres Jakarta Selatan, tertulis kronologi kejadian tersebut. Bilar dituduh emosi bahkan mendorong Lesti ke lantai. Korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Kemudian pada jam 10.00 waktu Indonesia Barat, terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali. Sehingga tangan kanan, leher dan tubuhnya merasa sakit. Atas kejadian tersebut, korban merasa sakit dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Guna ditindaklanjuti, mitu isi laporan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!